Satu individu Harimau Sumatera dilepas liarkan kembali ke habitatnya di kawasan hutan lindung Gayu Luwes. Pelepas liaran itu dilakukan oleh tim BKSDAAC, BBTNGL, SPTN Wilayah Tiga Belang Kejeren, serta pemerintah Kaupaten Setempat. Awalnya Harimau Sumatera ini terkena jerat di lokasi area pegunungan lain, wilayah desa Sangir Kejamatan Dabun Gelang, Gayu Luwes, yang berdekatan dengan kawasan hutan lindung. Setelah berkoordinasi, tim penanganan langsung ke lokasi melakukan upaya penyelamatan. Saat dievakuasi, kaki kiri belakang Harimau Sumatera terjerat dan mengakibatkan sistem sirkulasi dan motorik saraf terganggu, sehingga dilakukan perawatan intensif di kantor SPTN Tiga Belang Kejeren, BBTNGL. Sebelum dilepas liarkan, Harimau Sumatera ini dirawat selama dua bulan. Pemilihan lokasi pelepas liaran tidak jauh dari lokasi penemuan Harimau Sumatera terjerat dan merupakan usulan dari masyarakat Sangir karena mereka yakin Harimau Sumatera ini merupakan penghuni dari kawasan hutan lindung dan harus dikembalikan ke tempat asalnya. Tim BKSDA bersama seluruh stakeholder terkait meminta semua elemen masyarakat bersama menjaga kelestarian alam, khususnya satwa liar Harimau Sumatera, dengan cara tidak memasang jerat, racun, dan perburuan yang dapat menyebabkan kematian satwa liar yang dilindungi. Pasca pelepas liaran Siti Reiko ini akan dilakukan pemantauan melalui kamera trap untuk memonitor pergerakan.